Nah itu untuk biaya franchisenya sendiri, 35 juta 35 juta? Iya 35 juta Ada yang karyawan paper piece lah Oh, ada yang uang-uang yang uang palsu Uang palsu Di majalah di majalah di intik itu kadang kita suka tempelin Gim-gim tempelin aja Iya, lucu juga ini Ini salah satu solusi bagi temen-temen yang gak punya modal Termasuk yang riba juga itu saya bilang Udah pernah usaha riba, akhirnya berapur Halo guys Sekarang kita berada di kawasan Pondok Kopi, Dorensawit, Jakarta Timur Dimana kita akan mengulik satu toko roti Yang dia itu bertindak sebagai franchisee Dimana artinya franchisee ini adalah orang yang membeli sebuah license franchise Dan franchise itu namanya adalah Roti Kupi Jadi gak usah tunggu lama-lama lagi Kita langsung check it out Assalamualaikum Assalamualaikum Roti Kupi di Pondok Kopi Mantap nih Sama saya Bima, kita dari Bihang Team nih Pengen wawancara sedikit Pengen kulik-kulik nih Pengen tau nih gimana sih ngebangun toko roti ini Boleh ya Boleh kita duduk-duduk aja kali Boleh, silahkan Nah Mas Egal Nah kan menarik banget nih Roti Kupi ya Di Pondok Kopi Nah boleh tau gak sih Dulu awalnya tuh latar belakangnya kok bisa kepikiran gitu Buat ngebuat ngebangun roti kupi ini Boleh diserahin gak? Oh iya Jadi udah dulu itu Saya Itu dekat rumah Itu di Bilangan Cipinang Cipinangmuara Terus saya Kebeneran pas mau ke kantor itu lewat Nah Pas lewat tuh keciuman Ini gak Keliatan tuh tokonya Cuma keciuman dari baunya Oh dari bawa roti Kopinya ini Roti Kupi Penasaran kan Ini dari mana Terus Keliatan tuh Roti Kupi itu Di Di daerah Cipinangmuara Nah terus saya samperin Itu rame banget Antri banget Disitu Mas Jadi Pas udah antri Saya juga Karena buru-buru mau ke kantor Jadi saya gak nungguin Udah saya pulang Kepikiran? Kepikiran Di kantor itu terus kepikiran Kepikiran Nah pas pulang Saya dateng lagi Dan masih antri lagi Masih rame juga Makin malam Makin rame Mas Ini makanya kepikiran nih Kayaknya bagus nih Buat di Semakin yakin lagi Nah Cari-cari informasi tuh Mulai dari situ ya Berarti Berarti ini toko pertamanya nih Mas Haikal nih Kalau dibilang toko pertama sih Gak juga nih Gak juga Usaha Kedua Tapi untuk roti kupi sendiri Ini pertama Bener Berarti belum ada cabang nih Di daerah pondok kopi langsung Bener sekali Lokasinya cukup menarik Nah Kalau kita ngomongin sekarang Berarti ini kan franchise nih Bentuknya franchise Berarti Mas Haikal Bayar ke franchise-nya Kemudian Boleh tau gak tuh Mas Berapa sih Waktu itu Untuk bangun franchise ini Untuk franchise-nya itu Biayanya itu Kebetulan saya tuh Udah cabang ke-16 Mas Nima Pada waktu buka Iya Saya waktu itu Cabang ke-16 Dan waktu itu Franchisenya 35 juta Itu udah input semua Dari oven Kemudian meja ini Oke Meja ini juga Kemudian ada tealer Tealer Neon box Oh neon box Untuk logo Logo Sama Standuk Apa Standuk Kemudian Standing banner Panduk standing banner Oke Kemudian Sama Rak Untuk loyang Oke Cukup komplit juga ya Berapa tuh Berapa tuh Kira-kira kemarin Waktu itu Nah itu untuk Biaya franchise-nya sendiri 35 juta 35 juta Iya 35 juta Guys Oke Tapi berarti Sekarang tuh Harusnya udah makin Mahal lagi ya Harusnya Mungkin saya totalin dulu Untuk biaya waktu itu Boleh Waktu itu Kebetulan kan Kalau untuk Ruko-nya itu Cari sendiri Nah kebetulan Kebetulan Waktu itu Saya dapat disini Ini pertama ini Itu Sekitar 15 juta Per tahun Per tahun Oke Pondokopi 15 juta Per tahun Pada tahun berapa tuh Mas kemarin Itu 2019 Oke Tahun lalu 2019 Sekarang udah naik tuh Guys Pastri Iya Ini udah tahun kedua Sekarang 18 juta Oh 18 juta Oke Jadi Kemudian Untuk biaya-biaya Biaya-biaya perintilan lah Bisa dibilang Mas Bima Kayak gas Oh iya gas Kemudian Kursi Kursi Buat ya Buat-buat di Toko itu Sekitar 2 jutaan 2 jutaan Jadi Kita 35 35 Ruko 15 15 50 Kemudian perintilan-perintilan 2 juta Jadi total 52 jutaan Kurang lebih Kurang lebih Luar biasa Nah Sekarang Mas Saikal nih Tadi udah modal tuh ya 52 juta Oke mantep banget 52 juta Kapan gue dapet 52 juta Nah Sekarang Kalau kita lihat nih Menu-menunya kan Banyak nih Apa aja sih Dari Dari franchise-nya dulu deh Dia menyediakan menu Apa aja sih Jadi untuk Dari franchise-nya itu Menunya itu ya Hanya roti mas Bima Hanya roti Hanya roti Hanya roti Dan itu Ada Empat varian rasa Empat varian rasa Apa aja tuh Vanilla Original Keju Sama coklat Oke Kemudian dari Berjalannya waktu Itu Banyak dari customer kita Yang Minta Ini kan namanya Roti kupi nih Mereka kira itu Ada kopinya Gitu kan Oh Padahal Rasanya gak ada kopinya Rasanya doang Ada kopinya gitu Kalau yang original Oke Jadi Akhirnya Banyak request dari customer Yang Untuk disediain minum Jadi biar bisa juga Sambil makan Sambil minum juga Nah berarti minumannya Sendiri ini Bukan dari si franchise Bukan Jadi Kalau mulia Franchisernya itu Ngebebasin Untuk franchise Untuk ngebuka Apa aja Asal jangan Jualan roti juga Oke Jadi dari franchise Sendiri Dibolehin Gitu ya Nah ada apa aja Minuman apa nih Yang akhirnya Mas Saikal Buat sendiri kan Jadi Jadi saya cuma Nambahin kopi Sama milkshake Mas Bima Kopi dan milkshake Oh supaya Menyediakan permintaan Dari customer Tadi Akhirnya berupa minuman Ya Oke oke Menarik Menarik Nah sekarang Kalau kita ngomong Dari keunikannya Kan Mas Saikal Sudah yakin banget Waktu itu Milih franchise Roti kupi Apa sih yang menurut Mas Saikal Unik nih Dari si Roti kupi Franchise ini Nah Itu kan Untuk dari Si Roti nya sendiri Itu ya Itu Kalau dibanding Dengan Yang dulu Itu ada terkenal Oh Satu brand Yang udah terkenal Oke Iya Dan si Ii itu Oke Iya Urubnya diganti Jadi roti Nah itu kan Rasanya Ya Saya Udah saya coba Itu Rasanya ya 11-12 lah Namun Itu Disini Dia Roti kupi ini Punya banyak varian rasa Itu dia menangnya Kalau yang lain kan Cuma hanya Ada original Oke Ya Tapi disini Si Si itu hanya ada original Yang si itu hanya ada original Tapi disini kita Ada Beberapa varian rasa Dan Beberapa yang bulan yang lalu Kita ada varian rasa baru Itu red velvet Mas Mimak Wih baru nih Warna merah nih ya Yang warna merah Bisa lihat nih gue nih Makanya tadi pengen nanya nih Kok warnanya merah apa Strawberry apa-apa nih kan Oke Oke Jadi secara rasa Gak kalah Gak kalah Dari yang Boy dan Ii itu Varian rasanya banyak Dan yang paling penting itu adalah Harganya terjangkau Hanya Rp5.000 Rp5.000 Dan kalau promonya Apa Paketnya itu Rp3.000 Beli Rp3.000 Beli Rp3.000 Rp13.000 Kalau beli satuan Rp5.000 Iya Kalau roti yang Di tetangganya itu kan Itu cuma dapet satu doang Bener Bener Kita sudah dapet tiga Bener Bener Wah Mantep banget nih Makanya Mas Saikal ini Yakin banget Dia waktu itu Mau buka franchise Roti Kopi Nah sekarang Kalau kita ngomong perlengkapan Tadi udah dijelasin ya Perlengkapan itu langsung semuanya Dari franchise-nya Kecuali berarti Untuk minuman-minuman Dan food warmer ini Berarti sendiri nih ya Iya Ini sendiri Food warmer ini sendiri Ini tambahan karena Ngelihat Apa Kebutuhan Iya Kebutuhan ya Kita tambahin Oh gitu Biar tetap anget lah Kalau minuman berarti Blender beli sendiri semuanya ya Iya Beli sendiri Oke Nah Kalau gitu Sekarang nih Kita ngomongin Bahan baku nih Mas Nah bahan baku nih Menarik nih Kalau bahan baku Rotinya Yang namanya franchise Biasanya kan dikirim Iya Bener ya Dikirim Bener dikirim Nah berarti Gimana tuh SOP untuk Belinya tuh misalnya Jadi kalau dari Pusatnya itu kan Itu kan biar Ada rasa Di seluruh cabang itu kan Biar Itu biar sama gitu Biar sama betul Menjaga kualitas Menjaga kualitas Makanya mereka kirim Dan itu Kita ada grup Yang mereka buat Grup WA Grup WhatsApp Grup WhatsApp Oke gitu ya Oke Kita kalau mau pemesanan Tinggal WA Oh melalui WhatsApp WhatsApp Oke Kuantitas Iya Kuantitasnya berapa Kapan mau dikirim Nah nanti setelah Hari hanya Nanti mereka pesenin Grab Atau Gojek Atau ojek online lah Gitu Mas Bima Berarti transportnya Costnya itu Baik online Ojek online Iya online Tapi untuk biaya Ongkirnya itu Kita yang nanggu Kita yang nanggu Oke Menarik Nah Mas Saikal Boleh gak sih Ini kita Sebagai orang awam Kita pengen tahu aja nih Boleh gak sih Kasih tahu sedikit Omsetnya itu Kira-kira berapa sih Yang didapat Mas Saikal Kalau saya boleh bagi ya Ini Boleh dibagi beberapa Bagian Ada tiga Kalau bagiannya saya bilang ya Oke Sebelum Corona Oh Sebelum Corona Sesudah Corona Dan awal buka Oke Boleh Boleh Jadi untuk Mungkin dari belakang Dari awal-awal buka itu Perjuangan itu Ya sekitar Kita per hari itu Bisa menjual Kalau dirata-ratain Itu sekitar Seratus Sampai Seratus Sampai Sampai Ratu Ratu Oke Itu Bertahan Sekitar 6 bulanan Atau Sampai 10 bulanan Oke Cukup lama juga Tapi ya Oke Kemudian Setelah Adanya minuman juga Oke Omset kan Bakal naikkan Awalnya Cuma roti doang Yang dijual Setelah ada minuman Itu Meningkat Meningkat Benar Itu kan Penambahan Omset dari minuman Dan juga roti Setelah itu Kita Sudah ada Ini kan Kita juga ada Masuk dari Apa Sudah ada Yang Order dari Sekolahan Mas Gima Dari sekolah Daerah sini Dari sekolah Daerah sini Jadi itu Alhamdulillah Sebagai Pemasukan Tepat Itu Bertahan Sampai Sebelum Corona Itu Sekitar Ada 250-an Sudah 250-an Sampai 300-an Roti Masya Luar biasa 200-an Sampai 300-an Roti Bayangin Dikali 5.000 Tapi Kebanyakan Paket 3x 13.000 Perhari Perhari Jadi Jadi Kalau di Uangnya Sebelum Corona Itu Yang Masih Bagus-bagusnya Sekitar 1.000 Sampai 1.500 Perhari Bayangin Guys Bayangin 1.000 Sampai 1.500 Perhari Anggap 1.000 30 hari 30 juta Oke Lanjut Nah Setelah Ada Corona Itu Sebelum Corona Setelah Ada Corona Kita Kayak Kembali Ke masa Awal Awal Perjuangan Perjuangan Lagi Bisa Abis Turun Sampai Berapa Mas Ekel Itu Kita Kembali Lagi Ke 100 Sampai 120 30 Soalnya Sekolahan Sekarang Belum Buka Mas Bima Jadi Belum Ada Order Itu Kebanyakan Emang Kita Kasih Ke Dia Harganya Beda Dengan Harga Yang Langsung Datang Sebar Jadi Biar Mereka Juga Dapat Keuntungan Makanya Mereka Terus Bertahan Dan Terus Ngambil Berarti Itu Salah Satu Strategi Berarti Target Target Pasar Masaikal Disini Berarti Sekitar Warga Warga Disini Juga Ada Kampus Kampus Institut Teknologi Budaya Tomo Rumah Sakit Islam Jakarta Luar Biasa Lokasinya Lokasinya Alhamdulillah Strategis Oke Oke Nah Kalau Itu Kita Ngomongin Masalah Opset Berarti Paling Kecil Kurang Lebih 100 Sampai 120 Tadi 150 Roti Kemudian Paling Tinggi Bisa Sampai 200 350 Roti Mungkin Sekarang Kalau Dirata Ratin Sekitar 100 200 400 lah Mas Untuk Setiap Harinya Luar Biasa Nah Sekarang Kalau Cost Kita Ngomongin Expense Apa Aja Yang Menjadi Expense Dari Usaha Roti Kupi Ini Mas Nah Untuk Expense Paling Adonan Bahan 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 Listrik Mas Listrik Listrik Dan 300 Sudah Sama Internet Juga Sudah Sama Internet 300 Sampai 400 Ringgu Perbulan Kemudian Ada Iurat Sampah Rtc Oke Itu Berapa Itu Sekitar 30 Ritual Oke 400 430 Tata Kemudian Karyawan Ada berapa Mas Karyawan Di sini Ada Dua Karyawan Dua Karyawan Itu Kerjanya Sif 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 Jam buka tokonya Dari jam berapa Kita bukanya Dari jam 6 Jam 6 pagi Tutup Targetnya Yang pergi Kantor Sekolah Kemudian Untuk tutupnya Itu Jam 9 30 Jam 9 30 Berarti Karyawan Dibagi Satu Karyawan Itu Berapa Jam Kerja Mas Itu Satu Karyawan 9 Jam Kerja 9 Jam Kerja Oke Nah Itu Costnya Berapa Mas Karyawan Perkiraan Range Kalau Untuk Range Itu Kan Kita Ada Gaji Koko 1 juta sampai 2 jutaan Oke Gaji karyawan Sekitar 1 juta sampai 2 juta Berarti Cost Perbulan Sekitar 1,5 1,5 Sampai 2 juta 1,5 Sampai 2 juta Berarti Kalau di total Total Expense Dalam Sebulan Kurang Lebih Adalah 1,5 Tambah 400 Tambah 3 Anggeplah 2 jutaan Expense Kira-kira Oh Itu Masih ada Gas lagi Karyawannya Ada 2 Mas Oke Kalau kita Itung Misalnya Karyawannya Anggaplah Satu Setengah Dikali 2 Berarti 3 juta Ditambah Listrik Kurang Lebih 400 Ribu Berarti 3 juta 400 Gas Tambah Gas Bahan Bahan Setiap Seminggu Sekali Itu Kita Ada Sekitar 3 juta 500 Bahan 3 juta 500 Setiap Seminggu Seminggu Sekali Oke Berarti Kalau dalam Sebulan Dikali 4 Sekitar 14 Juta Untuk Bahan Tapi Itu Berputar Terus Sebenarnya Jadi Kalau kita Ngomongin Expense Di luar Bahan Itu Kurang Lebih Tadi Adalah 3,5 Sampai 4 Juta Dengan Gas Dan Yang lain Oke Oke Mantap Nah Sekarang Dari Sisi 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 Sebagai Owner Expansi 4 Juta Takutnya Mungkin Ada Kecurangan Atau Mungkin Ada Miss Masalah Stok Perhitungan Stok Ini Gimana Cara Dari Mas Sikral Sendiri Untuk Memonitoring Toko Mas Sikral Berjalan Dengan Lancan Nah Dan Salah Satu Saya Ini Milik Ranges Ini Juga Ya Itu Untuk Stok 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 Sudah Jelas Kita Bisa Hitung Dari Stok Masuk Kita Pesan Masuk Berapa Itu Pencatatan Kita Buat Formulir Untuk Pencatatannya Stok Masuk Berapa Kemudian Itu Pengeluaran Perharian Berapa Oke Yang Jual Ada Pengelaporan Penjualan Harian Juga Itu Diisi Oleh Setiap Yang Mau Tutup Semalam Berarti Itu Diisi Itu Bisa Kehitung Kira Kira Untuk Stok Masuk Dan Stok Keluar Itu Bisa Kita Lihat Oke Berarti Lanjut Kemudian Kita Ada Masuk POS Point Of Sales Oh Ada Juga Nih Makanya Kita Bisa Lihat Dari Situ Penjualannya Berapa Yang Masuk Berapa Dikurangin Jadi Secara Stok Op 6 Sebenernya Masih Tapi Secara Sistem Penjualannya Menggunakan POS Spot Dari Spot Stok Masih Manual Oke Nah Pernah Kasih Ada Ada Yang Jahat Mas Pernah Mas Pernah Kita Ada Yang Karyawan Point Pokis Lah Ada Yang Buang Yang Buang Palsu Wow Itu Yang Memang Kalau Yang Bermasalah Web Itu Kebanyakan Si Yang Tungguh Tungguh Gitar Ini Ada Ada Kadang Musibah Musibah Seter Gitu Jadi Kita Harus Minimalisir Dengan CCTV Oke Cukup Menarik Nah Sekarang Nih Berarti Mas Haikal Banyak Bercerita Mengenai Gimana Monitoring Omset Dan Nah Sekarang Kita Kan Perlu Adanya Iklan Gimana Ketika Mas Haikal Itu Buka Toko Kemudian Bagaimana Cara Mas Haikal Ini Mengiklankan Ke Daerah Pondokopi Ini Nah Gimana Branding Jadi Sebenarnya Untuk Branding Itu Kita Ada Dua Sisi Sebenarnya Kalau Bisa Dibilang Mas Bimang Pertama Untungnya Branding Mereka Mereka Branding Dari Pusat Dikasih Support Dari Purchaser Mereka Branding Ada Dari Instagram Mereka Di Iklankan Social Media Mereka Influencer Influencer Mereka Sampai Gitu Koti Kopi Kondokopi Nih Tapi Bukan Cuma Kondokopi Dia Nggak Fokus Yang Semuanya Juga Tapi Keseluruh Cabang Kalian Maksudnya Diklankan Gitu Ya Kalau Untuk Dari Kita Sendiri Awal Awal Itu Kita Sabar Brosur Kita Masuk ke Sekolah Kampus Kita Sabar Brosur Kemudian Di Majalah Di Majalah Di Kadang Kita Suka Nempelin Gim Gim Tempelin Aja Kreatif Gitu Orang Jadi Kita Sayang Disini Awalnya Ada Tiga Yang Punya Oh Sebenarnya Ownernya Ada Tiga Salah Satunya Sekarang Udah Dua Yang Satu Keluar Jadi Yang Tiga Itu Kita Kelindung Kita Tempelin Di Majalah Di Majalah Oh Ya Ampun Berarti Sebenarnya Modal Awalnya Itu Patungan Bertiga Patungan Bertiga Berarti Ketika Ada Rugi Bagi Tiga Ada Untung Bagitiga Ini cukup Menarik Ini salah Satu Solusi Bagi Temen-temen Yang Gak Punya Modal Bisa Kayak Gini Kalau Saya Daripada Jembang Mikirnya Salah Satu Termasuk Riba Juga Saya Udah Pernah Usaha Riba Akhirnya Banget Dan Saya Mungkin Introveksi Dan Saya Gak Mau Lagi Mungkin Lebih Ke Arak Keberkahan Lebih Ke Arak Keberkahan Tergantung Orang Masing-masing Saya Pribadi Saya Usahain Untuk Tidak Masuk Ke Arak Oke Baik Bagus Sangat Mas Haikal Nah Berarti Sekarang Mas Supaya Mas Mas Haikal Ini Lebih Memajukan Tokonya Mas Haikal Punya Inovasi Inovasi Yang Mas Haikal Kembangkan Lagi Buat Toko Mungkin Ditambahin Apa Promo Ada Tergantung Kita Dulu Awal Mas Salah Satu Branding Mungkin Jadi Kita Kasih Kupon Kupon Itu Kalau Beli 10 Paket Gratis Satu Paket Oke Jadi Kupon Itu Bisa Dikumpulin Misalnya Hari Ini Buali Satu Paket Jadi Biar Dia Ingat Terus Roti Kupi Selalu Pengen Beli Iya Dikantongin Dan Banyak Yang Ngumpulin Mas Apalagi Ibu Ibu Benar Memang Benar Kena Berarti Strateginya Kenar Jadi Kadang Tidak Mau Beli Roti Itu Kalau Sisanya Dua Karena Tidak Dapat Paket Tidak Dapat Kupon Ibu Mama The Power Sisa Roti Dua Dia Tidak Mau Beli Jadi Harus Paket Tiga Soalnya Supaya Dapat Kupon Dapat Kreatis Selain Itu Ada Kedepannya Itu Mungkin Ini Dari Situasi Kondisi Ini Mas Mimak Kalau Untuk Promosi Kita Masih Belum Paling Mungkin Dari Penambahan Rasa Minuman Mas Soalnya Varian Varian Kita Sudah Gak Bisa Ngapain Dari Pusat Betul Betul Tokonya Outlet Mungkin Dari Sisi Minuman Sisi Minuman Oke Mau Ditambah Varian Luar Biasa Luar Biasa Nah Sudah Banyak Yang Kita Obrolin Mas Saikal Nih Gue Udah Laper Banget Nih Gimana Kalau Kita Coba Eh Boleh Mas Saikal Sekalian Lihat Proses Proses Setelah Ini Dari Mulai Proofing Rotinya Mungkin Atau Pas Minumannya Terima kasih Let's go Kira T 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton